PAMSIMAS Saya sudah berada di kantor desa Delas untuk melihat bagaimana perkembangan PAMSIMAS di desa ini. Nanti kita akan berbincang dengan kepala desanya. Ikutin saya terus ya. Pak, bisa diceritakan bagaimana perkembangan PAMSIMAS di desa Delas ini, Pak? Jadi, PAMSIMAS itu sampai 2011, Alhamdulillah berjalan lancar melalui antusias retribusi masyarakat desa Delas. Itu diseluruhkan seluruh masyarakat desa Delas di 15 RT. Kemudian di tahun 2011 sampai 2016, SPAM ini tidak jalan lagi. Sampai timur lagi di tahun 2017, itu dibuat PAMSIMAS. Lagi di tempat yang berbeda. Kemudian, PAMSIMAS ini sempat juga tidak jalan di tahun 2017 sampai 2019. Alhamdulillah, di 2019 saya sebagai kepala desa Delas bersama pemintaan desa Delas, NBPD, serta masyarakat desa Delas berkomitmen bahwa akan menghidupkan SPAM dan PAMSIMAS itu gabung. Istilahnya itu kita buat satu saluran, kemudian dua aliran air, meluat sambungan T, menuju ke tangki besar, kemudian disaluruhkan ke SR atau ke rumah-rumah. Pak, kalau untuk respon masyarakatnya yang telah dilayani oleh pembangunan PAMSIMAS ini gimana, Pak? Antusias masyarakat yang begitu baik untuk menerima program PAMSIMAS ini, sehingga respon masyarakat itu sangat baik sekali untuk PAMSIMAS yang ada di desa Delas. Rencana ke depan desa terhadap kegiatan pembangunan PAMSIMAS? Saya berharap PAMSIMAS ini bisa mengalirkan air ke rumah-rumah semua masyarakat Delas itu itu memasuki program PAMSIMAS. Saya sebagai kepemimpinan Pemimpinan Desa Delas berharap juga agar pemerintah membantu kami dalam pemerintahan desa ini menyenggarakan atau memberikan anggaran untuk penambahan atau peningkatan PAMSIMAS. Nah, sahabat PPR itu tadi saya telah berbincang-bincang dengan kepala desa Delas tentang perkembangan SPAM di desa ini dan sekarang saya akan berbincang sedikit dengan pengelola SPAMSIMAS di desa Delas ini untuk jumlah SR, Pak sampai saat ini sudah berapa yang tersambung? SR sekarang sudah mencapai 257 rumah dari total berapa, Pak? dari total kalau seluruh satu desa ini sekitar 600an lebih tapi belum terkapar semua belum tergini semuanya ya, belum terliri semua tapi permintaan sekurang Alhamdulillah sampai sekarang kami yang kewalahan karena airnya cukup sumber air itu itu penambahan SR-nya dari swadaya masyarakat sendiri atau dari bantuan pemerintah? swadaya masyarakat tapi dengan cara kami ini menyicil berarti berapa kemampuan awal uang muka sekian kami sudah tentukan air sudah jalan kalau pemerintah karena Anda sudah tua sekurang Alhamdulillah diberi air jadi kami bantu selamat menikmati